Intro Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Niantronic Hari ini gue mau nge-review 1 microwave oven dari LG Ini adalah LG MS2042DB Mau tau seperti apa ulasannya? Yuk, tonton sampai habis Oke, kita lihat dulu dari boxnya Ukuran boxnya cukup besar Disini ada tipenya, MS2042DB Dari boxnya sih gak terlalu banyak ada informasi ya Oke, kita langsung unboxing barangnya Nah, ini dia penampakannya Di dalam boxnya kalian akan menemukan buku kartu garansi dari LG Ini kalau untuk kalian mengklaim garansinya nanti Dan juga buku manual microphone Nah, setelah gue baca-baca buku manual ini cukup penting ya Jadi kalian jangan sampai kehilangan ini Karena banyak banget informasi penting disini buat kalian baca-baca Dan gue saanin kalian baca buku manualnya dulu sebelum pakai microwave-nya Oke, dari segi desainnya sebenarnya semuanya standar ya Seperti tampilan microwave pada umumnya Dan yang gue notice satu hal disini Ini kabelnya cukup pendek sih Untuk ukuran microwave Ini cukup pendek Jadi kalau kalian harus pinter-pinter Gue taruh ini di gapur kalian atau di kosan kalian Karena untuk menaruh microwave Kalian butuh kasih space 10-30 cm dari tembok Atau barang-barang lainnya Oke, berikutnya kita akan coba menyalakan microwave-nya Stay tune terus ya Oke, ini gue sudah colokkan microwave-nya Yang pertama kalian harus lakukan adalah Memencet tombol yang ada disini Ya, nanti dia akan menunjukkan display 0 Nah, yang gue suka dari microwave LG ini Dia semuanya sudah touchscreen tombolnya Jadi ini lebih aman dibandingkan microwave jaman dulu Yang tombol-tombol seperti itu Nah, tombol-tombol itu biasanya semakin lama Kalau kita semakin pencet Dia akan semakin doll gitu sebutannya Selain itu, touchscreen pada microwave ini Juga menimbulkan kesan yang mewah dan elegan Nah, kalau kalian notice disini Sebenarnya disini sudah lengkap info-infonya Jadi sebenarnya dari membaca sini pun Kalian sudah bisa menggunakannya Tapi kembali lagi gue salankan Untuk kalian menggunakan pertama kali Lebih baik kalian membaca dulu buku panduannya Nah, untuk membuka microwave ini cukup mudah Kalian bisa lihat ada tombol disini Kalian tinggal pencet Dia akan otomatis membuka Dan otomatis lampu yang di dalam juga akan menyala Untuk menutupnya Kalian tinggal tutup saja seperti ini Tidak perlu dipencet lagi Untuk menggunakannya secara manual Kalian tinggal tekan tombol menit yang ada disini Dan kalian atur sendiri Waktu yang diinginkan Lalu pencet start untuk memulai Untuk memberhentikannya Kita bisa pencet tombol stop Atau langsung aja buka pintu ovennya Kalau mau lanjut bisa pencet start lagi Dan klik stop saya lagi Untuk meriset angkanya Dan disini ada fitur auto cook Dan auto defrost Kalian bisa lihat disini Untuk auto cooknya Defaultnya ada 3 mode Yaitu jacket potato Fresh vegetable Dan frozen vegetable Kalau kalian mau jacket potato Kalian tinggal pencet auto cooknya sekali Maka dia akan keset ke AC 1 Setelah itu kalian perlu set beratnya Misalnya kentang yang kalian gunakan ini Beratnya setengah kilo Kalian tinggal masukin aja 0,5 Dan tinggal pencet start deh Otomatis dia akan menyesuaikan Menitnya yang dibutuhkan Sampai kentang itu matang dan sempurna Yang kedua ini ada fitur auto defrost Yaitu untuk menghangatkan Atau mencairkan makanan dari kulkas Disini ada 4 pilihan Yaitu meat atau daging Poultry atau unggas Fish atau ikan Dan bread atau roti Caranya sama seperti tadi Karena tinggal pilih Misalnya kalian punya ikan dari kulkas Kalian tinggal pencet auto defrostnya 3 kali Dan masukkan berat ikan yang kalian punya Contohnya 0,8 gram Lalu kalian pencet start Otomatis waktunya akan terset Begitu juga Kalau kalian ingin pilih roti Kalian tinggal ubah ke auto defrost 4 Lalu masukkan gramnya Cukup simple kan Nah buat kalian yang nanya wattnya Watt dari microwave ini bisa mencapai Sampai 1000 watt Ketika sedang digunakan Untuk ukuran microwave canggih seperti ini Menurut gue 1000 watt itu udah minimal banget ya Kalian bisa cek dan bandingkan dengan microwave lain Oke setelah ini gue akan tes untuk menghangatkan makanan dengan menggunakan microwave ini Disini gue akan coba untuk menghangatkan donat yang gue beli satu hari yang lalu Ini donatnya udah lumayan keras ya Jadi kita coba untuk masukin ke oven Karena ini cuma satu donat dan donatnya kecil Jadi gue input sekitar 40 detik aja udah cukup Setelah keluar dari oven Wanginya langsung tercung banget Dan kalian bisa lihat sendiri Donatnya ini menjadi lembut dan hangat kembali seperti baru Dan yang terpenting rasanya Sudah pasti lebih nikmat dibandingkan donat yang dingin Oke segitu dulu review dari gue Kalau kalian yang tertarik atau sedang mencari microwave oven LG MS2042DB ini bisa jadi pilihan kalian Merak LG ini emang udah top banget deh Gue pun selalu mempercayakan produk LG untuk beberapa barang rumah tangga gue Untuk link pembeliannya udah gue tau di resepsi Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel Liantronik Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya